Intro Kayaknya bukan sebuah kebetulan Kalau mau beli itu satu arah sama gue Intro Intro Hai penonton setia youtube RCTI Layar drama Indonesia Saya Alya Saroka Pemeran Aldebaran Memucapkan terima kasih banyak Untuk semuanya yang sudah sedia menonton Ikatan Cinta sampai sekarang Tonton terus ya di youtube RCTI Layar Drama Indonesia Jangan lupa juga subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian Tonton Ikatan Cinta setiap hari pukul 9.45 WIB hanya di RCTI Oke Selai kacangnya di depan kamu sayangnya Katerin kaya Bikson, answer the call Kira-kira kalau hari ini saya datang ke kantor agak siangan Aman gak ya pak? Karena kebetulan saya ada urusan keluarga Boleh, boleh Apa kamu baik-baik aja? Kayaknya suara kamu agak serah Baik kok pak Saya baik-baik aja Maka dari itu ini saya mau urusin semua urusan saya Biar semuanya clear jadi saya fokus kerjanya Yaudah oke-oke Semoga semuanya clear ya Terima kasih banyak ya pak Sama-sama Dizin sama Panina udah Sekarang gue harus telfon mas Remy Aneh Rasanya mobil itu dari tadi ikuti mobil gue Kenapa mas? Gak, gak apa-apa Gue yang overthinking rupanya Ternyata mobil itu gak ikuti gue Eh, syukurlah Gue gak mau aman Dins sama stres lagi Sebentar, sebentar Jangan keluar dulu Saya ambilin kursi rodanya dulu Sebentar Kan saya bilang jangan kemana-mana Ngapain keluar Ya terus kamu mau gendong aku kesitu Jalan sedikit aja gak apa-apa lah Mas ribet kau digendong Bisa dikasih tau gak sih? Hati-hati Baru juga kontraksi kemarin Sini Jangan marah-marah Pelan-pelan Aduh Sayang Pelan-pelan sayang pelan-pelan Peluk mamanya pelan-pelan ya Aduh Awas-awas kena perutnya mama Kan lagi sakit Iya pak Gimana Andin, udah mendingan, sudah sembuh, sehat? Udah, udah jauh lebih baik sih mah Cuma mungkin agak lemes aja sih Karena kan tiduran juga kan di rumah sakit Iya tapi syukurlah kamu udah sehat ya Udah jaga kandungan baik-baik Ma, aku langsung berangkat kantornya Ya ganti baju kamu Enggak, aku di kantor ada baju ganti Nanti bersih-bersih di kantor aja Ya udah, oke Saya langsung berangkat ya Kamu hati-hati ya Iya kamu juga harus bed rest Ingat ya Istirahat Jangan kemana-mana Iya Kalau butuh apa-apa tinggal minta sama Myrna, Kiki, ada mama Iya Riza Tolong jika rumah ya Kamu tolong antarkan Andin sampai ruang tadi Coba Udah Ya hati-hati ya Hati-hati ya Kau berangkat ya Iya pak Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Mas Al buru-buru banget ada apa ya Ayo sini Riana sama Tuh Coba, coba 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 ya Ma Aku pamit dulu ya Iya Ren Hati-hati ya Bentar ma Hape aku ketinggalan Aduh Ren Makanya jangan ngelamun Iya ma Nih udah Yaudah aku jalan ya Kamu lain kali jangan ngelamun Handphone kok hampir ketinggalan gitu Ren Gimana Udah bicara sama Mbak Catherine Udah jelas? Belum Kenapa belum dibicarakan Ren Jangan berlarut-larut Ayo bicara sama dia Iya ma Iya ma Iya Katrin ma Ayo angkat Sebentar ya Halo Kat Halo mas Kita bisa ketemu di Sparrow Cafe Oh bisa Bisa Sekarang juga saya jalan ya Dan saya jemput kamu Gak usah mas Kita ketemu langsung disana aja Sampai ketemu disana ya mas Ya udah Kamu hati-hati ya Iya mas Gimana Ren Katrin mau ketemu ma Alhamdulillah Aduh mama seneng dengernya Semoga berjalan lancar Dan bicarakan semuanya dengan baik-baik ya Iya ma Terima kasih ya ma Yaudah aku komit ya Iya Assalamualaikum ma Waalaikumsalam Hati-hati di jalan Iya ma Alhamdulillah Akhirnya mereka akan ketemu Mudah-mudahan aja Easy Flight disini Bisa membantu Pihak ke polisi Untuk memecangkan kasus gue Alhamdulillah Mobil itu lagi Kayaknya bukan sebuah kebetulan Kalau mobil itu satu arah sama gue Alhamdulillah Alhamdulillah Catherine udah mau berkomunikasi Ya semoga aja Semuanya jadi jelas Kenapa Catherine berubah belakangan ini Halo pak Halo Ren Kamu temui saya di jalan kasuari sekarang ya Ada mobil yang ngikutin saya Aduh gimana ya Saya kan ada janji sama Catherine Tapi Pak juga butuh saya Nah yaudah deh Saya temuin Pak Al dulu Ya mudah-mudahan gak lama Setelah itu saya ketemu sama Catherine Ren Kamu bisa kan? Bisa pak Bisa pak Sekarang juga saya kesana pak Oke makasih Ren Sama-sama pak Catherine sepertinya mau ketemu dengan Randy Pasti mereka mau bahas soal Jessica Soalnya sebelumnya Jesse pernah Mau dibawa pulang Sama papanya Tapi Jesse gak mau Dia sampai jerit-jerit Jakarta itu kan luas Gimana caranya aku cari Jesse? Bisa Aku yakin kamu pasti bisa sayang Minuh suami aku kan hebat Ya kamu bisa ya bantuin ya Kayaknya kalau hari ini aku ke tempat Elsa Aku bisa bantu buat cari tau soal Jessica juga Ma Tolong sampaikan ke Mama Sarah Bilang kalau aku mau ikutan buat foto Maternity shotnya Kamu yakin loh Tadi barusan kamu bilang sama Mama Kalau kamu gak mau Aku berubah pikiran Tolong sampaikan aja aku mau Oh bagus kali gitu no Kamu bisanya kapan sayang? Hari ini juga bisa pak Hari ini? Oh bagus kali gitu Mama telfon dulu ke Bu Sarah ya Kasih tau ya Ya pak Papa senang bener kamu berubah pikiran no Biar nanti papa yang ngantar kami ke Bandung ya Iya pak Tujuan aku bukan maternity shot Tapi tujuan aku mau cari tau soal Jessica ke Elsa Tapi tujuan aku mau cari tau soal Jessica ke Elsa Terus gimana? Nino mau hari ini atau Nino bisanya besok? Hari ini Bu Sarah Bisa langsung berangkat ke Bandung ya Ya udah Kalau gitu Saya boleh titip beberapa kemejanya Nino Sama beberapa pasang jas ya Bu Nanti tolong dibawa Kita ketemu di harapan kasih jam 3 sore Oke nanti saya siapkan semuanya Bu Sarah Saya bener-bener mengucapkan terima kasih sama ibu Ya sama-sama mari-mari Alhamdulillah ya Allah Akhirnya aku kembali ke rumah ini lagi Dan sebentar lagi aku akan ketemu sama Adi Tapi disini sepi banget Nggak ada Elsa Nggak ada neneng Kalau di harapan kasih kan Mereka selalu rame Buang nafas lagi Rentangkan ke kanan Buang Ke kiri Tunggu, 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 tunggu Hei yang gitu udah latihan kemarin Yang ting 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 Oh iya Neneng 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 hati-hati Ini tenang aja Neneng udah biasa Jangan risih Aku kangen sama mereka Neneng Aku kangen sama kamu Aku kangen sama Elsa Aku meminta izin papa Aku meminta izin biar neneng sama Elsa boleh tinggal disini Kalo mereka tinggal disini pasti disini rame Oke Aku minta izin sama papa Neneng 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 Neneng